Pada pagi hari ini kita melakukan acara... Operasi akan dilaksanakan setiap harinya dengan 100 ton perharinya di beberapa titik di Sumbar seperti yang diungkapkan oleh Kepala Drive Bulog Sumbar Hartanto Jabar saat launching pelaksanaan pasokan dan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras medium bersama Tim Satgas Pangan di Gudang Bulog, Pampangan Bypass, Kota Padang. Operasi pasar diutamakan di pasar utama, diantaranya untuk Kota Padang, masyarakat bisa membeli di Pasar Raya Padang, Pasar Nanggalo, dan Pasar Lubuk Buaya. Di Kota Bukit Tinggi, di Pasar Bawah, serta Pasar Modern di Solo dan tidak menutup kemungkinan untuk pasar yang lain juga disuplai seperti Pasar Pariaman dan Pasar Lubuk Sikaping. Bulog juga akan melaksanakan operasi pasar ke pemukiman-pemukiman yang kategorinya menengah ke bawah. Bila nanti terjadi kekurangan beras, Bulog akan menambah pasokan dari daerah produksi di Pulau Jawa yakni Jawa Timur dan Jawa Barat sekitar 10.000 ton lagi. Operasi pasar ini berdasarkan instruksi presiden yang mana dilaksanakan tiap hari hingga ada instruksi presiden atau impres. Sepanjang impres ini belum dicabut, Bulog akan melakukan operasi pasar setiap hari sampai akhir tahun. Pendistribusian beras merupakan upaya menjaga pasokan beras di daerah yang belum masuk masa panen. Operasi pasar ini tidak hanya disumbar saja, tapi di seluruh Indonesia yang dilakukan secara masif mulai dari minggu ini. Untuk sumber sendiri, Bulog bekerjasama dengan Tim Satgas Pangan Pendistribusian. Harga pun harga jual beras operasi pasar Bulog ini untuk jenis medium sekitar 8.600 per kilogram, sedangkan jenis premium sekitar 9.600 per kilogram. Hari ini kita sudah melakukan peluncuran ketersediaan pasokan harga beras ya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Hari ini kita sudah melakukan peluncuran beras sebanyak 100 ton. Harapan kita setiap hari itu 100 ton, kalaupun ada penambahan kita siap. Bulog sudah siap dengan stok 15.000 ton. 15.000 ton ini cukup untuk operasi pasar sampai dengan hari raya Duitri. Kalaupun itu kekurangan beras, kita akan mendatangkan lagi 10.000 ton dari daerah produksi Jawa. Itu beras impor atau bagaimana Pak? Nah, kalau beras yang tersedia di Bulog, ada beras impor, ada Thailand, ada beras Vietnam, ada beras lokal. Lokal Sumatera Barat, ada lokal dari Lampung, dan lokal dari Jawa. Yang didistribusikan ini beras impor? Semuanya ada. Semuanya ada. Berapa persen yang impor Pak? Ya. Berapa persen yang impor Pak? 50-50. Dari Thailand Pak? Impor dari Thailand, kemudian lokalnya ada Lampung dan Indramayu. Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News melaporkan.